Halo jumpa lagi di channel Alicia family apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya kali ini kita akan belajar mengenal tentang Microsoft Excel apa itu Microsoft Excel Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel atau MS Excel dan sering disebut sebagai Excel saja oleh sebab itu syarat utama untuk bisa menggunakan program aplikasi Excel ini komputer yang kamu miliki harus sudah terinstall sistem operasi atau operating system Windows atau Mac terlebih dahulu Microsoft Excel adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dihususkan untuk pengolahan angka jadi jika dalam komputer sudah terinstall Office Word atau PowerPoint maka kemungkinan besar Office Excel juga sudah bisa kamu gunakan salah satu hal yang membuat aplikasi Excel cukup terkenal adalah kelengkapan fitur formulas dan function yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu kamu dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat tepat dan semi otomatis formula Excel bisa kamu gunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang komplek baik untuk data berbentuk angka data teks data tanggal data waktu atau kombinasi dari data-data tersebut bagian-bagian Microsoft Excel beserta fungsinya atau user interface Excel mengetahui fungsi bagian-bagian Microsoft Excel ini penting supaya produktivitas kita dalam menggunakan Excel menjadi lebih optimal semenjak versi Excel 2013 Microsoft mulai memperkenalkan start screen atau tampilan awal seperti dalam video berikut ini saat kalian membuka aplikasi Microsoft Excel tampilan start screen ini dibagi dalam dua panel pertama PD panel sebelah kiri kamu akan temukan daftar dari file-file Excel yang baru kamu buka sebelumnya pada bagian kiri start screen Excel kamu juga akan menemukan sebuah tombol atau menu Open other workbook nah ini ada di bagian atas kiri dari panel menu ini bisa kita fungsikan untuk memilih file simpanan yang akan kita buka jika kita hendak membuka file yang tidak terdapat pada daftar file di atasnya kemudian ada panel di sebelah kanan terdapat default template yang tersedia pada Microsoft Excel jika template yang kita butuhkan sudah tidak ada kita bisa menggunakan kotak pencarian pada bagian atas untuk melakukan pencarian template Excel dari database yang dimiliki oleh Microsoft Excel secara online nah untuk membuka file baru klik atau pilih pada daftar pertama yang bernama blank workbook selain memilih template blank workbook kita bisa juga menggunakan shortcut dengan menekan ctrl plus n untuk membuka file baru yang kosong pada Microsoft Office 2013 bagian start screen ini akan terbuka secara default saat kita membuka Microsoft Excel jika kamu mengendaki langsung membuka blank workbook start screen ini bisa kita nonaktifkan dengan cara membuka file option general dan pada kelompok startup option hilangkan centang pada bagian saw the start screen when the application start application window pada Excel setelah berhasil untuk membuka blank workbook maka kamu akan mendapatkan tampilan aplikasi yang kurang lebih seperti video berikut ini beberapa bagian Excel dari tampilan jendela aplikasi Excel adalah sebagai berikut pertama quick access toolbar bagian ini memuat button atau tombol-tombol menu umum yang sering kita gunakan tombol-tombol ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk detailnya kamu bisa pelajari pada video-video berikutnya kedua ada ribbon bagian ini merupakan kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan fungsi-fungsinya mulai home insert page layout formula data review view dan tab developer yang secara default disembunyikan pada masing-masing tab dikelompokkan berdasarkan seri dari fungsinya misal pada tab home ada clipboard font alignment dan seterusnya nah untuk detailnya juga kita akan pelajari pada video-video berikutnya ketiga ada formula bar bagian ini menunjukkan alamat cell yang aktif beserta isinya formula bar juga merupakan tempat dimana nanti kamu akan menuliskan rumus atau formula Excel kemudian ada worksheet area sering disebut juga sebagai workspace berisi kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom dengan simbol huruf a b c dan seterusnya dan baris raw dengan simbol angka 123 dan seterusnya di dalam sel inilah kita menyusun data-data sesuai kebutuhan penjelasan lebih lanjut tentang isi worksheet area ini akan kita pelajari pada video-video berikutnya status bar bagian ini menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan kemudian ada tampilan Backstage View Backstage View ini akan muncul saat kita mengklik menu file yang ada di sebelah tab home pada ribbon Backstage View ini mulai diperkenalkan sejak versi Excel 2010 pada Backstage View ini akan kita temukan informasi yang terkait dengan file Excel yang sedang kita buka serta menu atau tombol option untuk pengaturan Excel dalam ribbon Excel pertama ada tab menu berisi kumpulan tombol yang dikelompokkan sesuai fungsinya secara default terdapat tab home, insert, page layout, formula, data, review, dan view Group menu di dalam masing-masing tab tombol dikelompokkan lagi dalam beberapa group masing-masing group dipisahkan dengan garis vertikal pada tab page layout di atas terdapat group them, path set up, scale to fit, seat option, dan arrange command button di dalam group terdapat beberapa command button atau tombol perintah sesuai dengan fungsi masing-masing kemudian yang keempat ada dialog box launcher pada beberapa sudut menu group terdapat dialog box launcher atau menampilkan pengaturan lebih lanjut pada masing-masing group yang secara default pengaturan ini tidak ditampilkan nah itu tadi hal dasar untuk mengenal Microsoft Excel jangan lupa untuk selalu mengikuti video dari Alicia family agar kalian tidak tertinggal video terbaru untuk mempelajari Microsoft Excel ini sampai jumpa pada video berikutnya